Yang saya cintai yang saya muliakan Saudara-saudara saya Yang selama ini dengan setia Dari dulu sampai sekarang Membela saya Yaitu tim kuasa hukum saya Karena kami mencari kebenaran Bukan om benar Apakah misalnya ada keadilan? Kenapa tidak ditantap? Kenapa tidak dilaporkan? Apakah itu yang memakan keadilan? Kenapa banyak pejabat-pejabat Yang berbohong Yang berbusta Yang ingkar janji Bukankah ingkar janji itu suatu keuangan Menyebarkan berita bohong Yang didalamnya Di situ juga ada keonaran darim Bahkan bukan hanya keonaran darim Begitu banyak rakyat yang susah Rakyat yang kabaran Apakah ini disebut keadilan? Jadi jangan berbicara untuk keadilan Jika ada keadilan Bohong Busta Munafik Saya paham Saya cucu Imam Alim Nabi Tolib Singa perang bunai Dan singa perang barat Saya bahan Cucu seorang wanita Sedatuna Fatima Yang telahkan Al-Quran Allah tetapkan namanya Sebagai Al-Qaustan Saya bahan Sumpah Sebagaimana sumpah-sumpah Saya berbicara Dalam peledoy Demi Allah Selama haduah mata saya Masih terbuka Untuk melihat Untuk melihat Kemungkaran Melihat ketidakadilan Melihat kezoliman Melihat penindasan Maka selama itu Bahar bin Bismillah Tidak akan pernah Tunduk Dan akan selalu Makin melawan Ketidakadilan Kesoliman Dan keungkaran tersebut Dan dimanapun datangnya Baik dari kawan Dari lawan Atau bahkan Dari diri saya sendiri Terima kasih Majlis Hakim Yang Mulia Bandung 4 Agustus Pengadilan Tenggara Bandung Bahar bin Alim Bismillah Semua sebetul Pernah pertanyaan saya Siapa yang menyebarkan kebohongan Saya Atau para jaksa-jaksa Atau para alih yang terjaksa Bahkan Saya berani mengatakan Biar kebohongan Adalah Oblum-oblum Penguasa Yang ingin memuaskan Risi perutnya yang tidak Yang paling banyak Penatuan kebohongan Adalah oblum-oblum Penguasa Yang ingin memuaskan Risi perutnya Apakah yang disebut keadilan Saya yakin Jaksa-jaksa Terbunduk disini Pak Suharja Pak Sukanda Pak Erwin Pak Heiki dan yang lain Beliau-beliau Saya yakin Tuntutan dimanapun Bukan kemauan mereka Tetapi mereka Intervensi Oleh atasnya mereka Apakah yang disebut keadilan Makanya saya bilang Jangan ganti Jangan untuk keadilan Tapi untuk keseluruhan Tidak ada keadilan Mohon Orang berkata keadilan Keadilan Mana keadilan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya cintai Yang saya hormati Yang saya muliakan Majelis Hakim Hakim ketua Hakim anggota Bapak Panitra Yang saya muliakan Yang saya cintai Yang saya hormati Majelis Hakim Yang pada umumnya Majelis Hakim Mulia di mata manusia Tapi belum tentu mulia di mata Allah Subhanallah Yang saya cintai Yang saya cintai Yang saya muliakan Yang saya hormati Saudara-saudara saya Jaksa di mata umum Bapak Suharja Bapak Erwin Bapak Sukanda Bapak Henki Ibu Kasih Hidung Berserah seluruh Jaksa menuntut umum Terima kasih Terah menuntut saya 5 tahun Pak Ikhwan Pak Hadis Pak Henki Pak Mukta Dokter Berserah semuanya Yang saya cintai Yang saya muliakan Seluruh Saudara-saudara saya Dari pihak polisian Baik dari Polsek Polres Sampai dari Polrejabat Yang selama ini Setia dari awal silang Mengawal Dari awal silang Sampai akhir Saya sangat berterima kasih banyak Kepada saudara-saudara Saya dari polisian Dan khususnya Yang saya cintai Yang saya muliakan Yang saya banggakan Seluruh Para pendukung-pendukung Yang selalu Setia hadir Di persidangan ini Mudah-mudahan Kita semua mendapat Rahmat dari Allah Alhamdulillah Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha hidup Yang hidup Selain Allah Pasti akan mati Yang ada Selain Allah Pasti akan tiada Yang wujud Selain Allah Pasti akan binasa Dialah Allah Yang maha perkasa Yang maha kuat Yang perkasa Dan yang kuat Selain Allah Lemah Dialah Allah Yang maha berilmu Yang maha tahu Yang tahu dan berilmu Selain Allah Adalah pencari pengetahuan Dan pencari Dialah Allah Yang maha melihat Yang melihat Selain Allah Buta terhadap Warna-warna Yang tidak tampak Buta terhadap Hal-hal Yang tidak terlihat Dialah Allah Yang maha mendengar Yang mendengar Selain Allah Tulik Terhadap Suara-suara yang jauh Dan suara-suara yang dekat Akan menulihkan Dialah Allah Raja Di atas Para raja Dialah Allah Hakim Di atas Para hakim Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pada malam Hari ini Allah Mendudukkan saya Di sini Sebagai Terdakwa Dan saya bersyukur Kepada Allah Sebagaimana dalam Ayat Al-Quran Allah berfirman Apa-apa yang menimpangu Daripada kebaikan Itu datang Dibadu Allah Dan apa-apa yang menimpangu Dari keburukan Itu akibat Perbuatan dirimu sendiri Bagi saya Ini bukanlah Suatu keburukan Tapi bagi saya Ini adalah Suatu kebaikan Maka saya Karena ini Suatu kebaikan Maka saya Berkata bersyukur Kepada Allah Karena Allah Yang memberikan kebaikan Sebagaimana dalam Ayat tadi Ma'asobaka Berhasil Apa-apa yang menimpangu Dari kebaikan Datang dari dari Allah Ma'asobaka Bin sayiatin Sedangkan Yang menimpangu Dari keburukan Itu berbuat Akibat Perbuatan Dari keburukan Majlis hadir Yang saya Muliakan Dan yang saya Bapak Pertama Kepada saudara saya Jaksa Dalam Tuntutan Anda Yang pertama kali Saya baca Ada tulisan Di atas Sebelah kiri Untuk Keadilan Menurut saya Anda bisa Hapus itu Bagi saya Dan Anda Nanti Untuk Kezoliman Kita selalu Berkata Keadilan 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 Kita berkata Keadilan Yang mulia Pada hari ini Saya pakai Laju Berwarna hijau Saya pakai Sorban Berwarna hijau Saya pakai Imam Berwarna hijau Kenapa Hijau Lambang keadilan Pengadilan Di setiap Indonesia Itu Lambang keadilan Berwarna hijau Makanya Saya pakai Pakaian Berwarna hijau Tapi saya tertawa Ketika melihat Istilah Wahan Yang tertulis Untuk Keadilan Tetapi Ngatakan Isinya Bohus Kemunafika Kepangsuan Yang mulia Majlis Hakim Yang dimuliakan Banyak orang Berbicara tentang Keadilan Keadilan Apa Keadil Seorang Penista Penista Agama Dibiarkan Berkali-kali Dilaporkan Apakah itu Apakah adil Ketika Seorang Yang mencuri Sendal Di hukum Selangkan Para koruptor Yang mencuri Uang Terlalu Kabur Dia Tidak Apakah Masih Apakah adil Ketika Seorang Kapolda Yang baik Ketika Seorang Kapolda Yang beriman Kepada Yang menutup Patrik Penuman Keras Dipindahkan Hanya Hanya karena Kebaikan Apakah adil Kapolda Jawa Barat Kapolda Saya terbunuh Disini Paswarja Pasuklanda Pak Erwin Pak Dan yang lain Beliau Saya yakin Tuntukan 5 tahun Bukan Kemauan Mereka Tetapi Mereka Intervensi Apakah Ini disebut Keadilan Makanya Saya bilang Jangan Ganti Jangan Untuk Keadilan Tapi Untuk Kesuamiman Tidak Ada Keadilan Bohong Orang Berkata Keadilan Keadilan Mana Keadilan Saya ditangkap Secepat Keadilan Berkali-kali Saya Baru Satu kali Saya belum Diperiksa Jadi Saksim Langsung Saya ditangkap Sedangkan Mereka Penisah agama Berkeliaran Di luar sana Terus Mau dikatakan Saya berbuat Apa Keonaran Dari Keonaran Dari Gara-gara Saya Ceramah Terus Ada Berbeda pendapat Onar Di media sosial Terus Saya diadil Di sini Itu Dibilang adil Kenapa Tidak Anda Tangkap Seluruh Kenapa Tidak Ada Tidak Kenapa Luhut Yang berkuat Kerohongan Besar Tentang Data Yang dimana Disitu Menimbulkan Banyak Kewonaran Dari Kenapa Tidak Ditar Kenapa Tidak Dilaporkan Apakah Itu Dulu Makan Gadilan Kenapa Banyak Pejabat Pejabat Yang Berbohong Yang Berbusta Yang Ingar Janji Bukankah Ingar Janji Itu Suatu Kerohongan Menyuarkan Berita Bohong Yang Di dalamnya Disitu Juga Ada Kewonaran Dari Bahkan Bukan Kewonaran Dari Begitu Banyak Rakyat Yang Susah Rakyat Yang Keabaran Apakah Ini Sebut Keadilan Jadi Jangan Berbicara Untuk Keadilan Tidak Ada Keadilan Bohong Busta Murafik Saya Berbicara Apa Tadi Saya Berbicara Dari Hati Saya Berbicara Tidak Dibikin Dikin 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 Sebagaimana Jaksa Yang Mulia Ketika Saksi Yang Dihadirkan Oleh Para Jaksa Saksi Saksi Semua Saksi Yang Dihadirkan Yang Mulia Bertanya Pengacara Bertanya Saya Bertanya Tapi Ketika Saksi Saksi Dari Kami Dihadirkan Tidak Ada Satu Dari Jaksa Yang Bertanya Ada Apa Kenapa Jaksa Tidak Bertanya Apakah Jol Disetting Lebih Lalu Habis Baru Tidak 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 Seperti Itu Kenapa Jaksa Jaksa Tidak Bertanya Kepada Saksi Saksi Yang Dihadirkan Sedangkan Saksi Saksi Dihadirkan Jaksa Kami Bertanya Kenapa Kami Mencari Kebenaran Bukan Membenaran Apakah Mesti Ada Keadilan Yang Pertamanya Mulia Ini Saya Sampaikan Bahwa Disini Peruntuk Memperkata Tidak Sepertapa Dengan Ahli Yang Berpendapat Dalam Menyiarkan Berita Tersebut Haruslah Melalui Alat Siar Seperti Radio Televisi Alat Siar Lain Karena Terkait Penyiaran Telah Diatur Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 22 Tentang Penyiaran Dimana Dalam Undang Undang Tersebut Telah Diatur Membaga Penyiaran Sehingga Menurut Ahli Kata Menyiarkan Dalam Undang Nomor 1 Tahun 19 46 Sudah Terhadap Lepas 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 19 46 Tidak Berlaku Terhadap Semua Orang Kecuali Terhadap Orang Yang Menyiarkan Bahwa Jika Pasal 14 Undang Undang 41 Tahun 1946 Dimaksud Sebagai Aturan Untuk Mengabur Penyiaran Maka Tentunya Undang Undang Tentang Penyiaran Akan Mencabut Dan Menyatakan Tidak Berlagu Lagi Tidak Berlagu Lagi Pasal Tersebut Karena Terhadap Undang Undang Penyiaran Baru Yang Undang Undang 24 Tahun 1997 Yang Telah Dibah Undang Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bahwa Dengan Masih Berlagunya Masih Berlagunya Masih Berlagunya Pasal 4 Klas Undang Undang Nomor Satu Tahun 1940 Menurut Penuntut Umum Tentunya Masih Ada Perkuatan Penyiarkan Yang Tidak Tercangkau Pada Undang Penyiaran Dengan Demikian Penuntut Umum Tidak Seperdapat Dengan Ahli Laut Yang Menyatakan Perkara Ini Seharusnya Diterangkan Undang Penyiaran Ini Untung Mengapa Inti Berarti Kalau Ada Undang Baru Undang Amat Kenapa Kalau Nanti Hapus Saya Bahas Ada Undang Omnibus Slow Tahun 2003 Peraturan Nomor 11 Tapi Ada Undang Baru Omnibus Slow Tahun 2010 Peraturan 11 Yang Kedua Yang Kedua Disini Bahwa Dalam Persidangan Terdakwa Habib Asyid Tahar Bismillah Alias Fadid Tahar Menerangkan Terkait Ceramanya Dalam acara Pau Ditar Di Keman Di Kampung Jib Salah Yang Yang Mengatakan 6 Dibunuh Dibantai Disiksa Dicopot Bukunya Dikuliki Kemaluan Dibakar Mereka Dibikini Seperti Binata Sumbernya Dari Buku Putih Ting Pengawal Peristiwa Pembelum Dibidika Karena 50 Buku Karena 50 Karena Buku Karena Buku Bukan Bukan Produk Dari Instansi Yang Berbenar Juga Tidak Diberikan Sebagai Rujukan Atau Berdasar Atas Suatu Proses Penjidikan Dari Cerita Keluarga Korban Pada Saat Acara Halus Dari Foto Foto Sepuluh Jinasah Sedangkan Buku Putih Yang Diberikan Diberikan Sumber Datanya Bukan Dari Instansi Berbenar Sehingga Data Yang Dari Buku Putih Tersebut Termasuk Foto Keenam Jenazah Laskan MP Tersebut Tidak Fahli Sehingga Tidak Bisa Diberikan Berhujukan Oleh Karenanya Alasan Terdakwa Habib Asyid Bahar Bersumit Alias Habib Bersumit Tersebut Haruslah Dikesampingkan Saya Bahwa Secara Sah Dan Legal Buku Tersebut Diterbitkan Oleh Yayasan Pengajian Sumberdaya Indonesia YPSI Jalan Kandaria 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Cetakan Satu Bayi 2021 Undang-Undang Dilarang Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Seizin Tulis Dan Terbit Apa ISPN Dengan Nomor 978 602 616 8962 Bahwa ISPN Tersebut Secara Dikeluarkan Oleh Negara Melalui Perkustakaan Asyid Republik Indonesia Dan Bahwa Menurut Yang-Yani Perhitung Anggota Tipe 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 Hanya juga Data Secara Sembuner Dan Tersiap Majlis Hakim Yang-Mulia Intinya Bahwasannya Dakwaan Dari JPU Intinya JPU Mengatakan Saya Mohon Berarti JPU Meyakini Bahwasannya Oknum Polisi Dua orang Yang menembak Itu Benar Berarti Saya Menyelakan Mohon Yang disampaikan Dari Bahar Mohon Soalnya Menteris Hakim Saudara-saudara Jaksan Berkutung Jikalau Percaya Jikalau Yakin Kepada Polisi Institusi Kepolisian Oknum Polisi Yang pun Anam Raskar Hanya Ditembak Tidak Bantai Tidak Tidak Disiksa Tidak Ada Luka Itu Kepercayaan Dari 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 Instansi Instansi Berwenang Instansi Yang Berwenang Instansi Yang Berwenang Kemudian Diotopsi Di rumah sakit Institusi Kepolisian Yang Mengeluarkan Surat Misuk Institusi Kepolisian Bahkan Dua Polisi Yang Menembak Jelas Jelas Komnas Ham Telah Mengatakan Itu Termasuk Pelanggaran Ham Malah Dimebaskan Apakah itu Namanya Kehadiran Nah Jika Jaksa Penuntut Umum Memiliki Hak Untuk Percaya Kenapa Saya Tidak Memiliki Hak Untuk Percaya Kepada Cerita Cerita Keluarga Korban Yang Jujur Yang Ikhlas Andaikan Mereka Orang Fasif Saya Orang Saya Orang Tahu Saya Tidak Gampang Untuk Menerima Suatu Cerita Tidak Bakal Langsung Saya Terima Dan Foto Saya Tidak Dapat Dari Tiga Tiga Hanya Saya Baca Saja Foto Foto Video Sudah Ada Jauh Sebelum Buku Tiga Di Wuncur Foto Foto Video Itu Dari Pihak Keluarga Ada Dari Pihak Keluarga Dari Pihak Pengacara Bukan Dari Tiga Foto Video Jelas Disitu Dan Disini Sudah Kita Bongkar Semuanya Di Bangta Perjidangan Contoh Dokter Asli Andi Oktavian Foto Yang Ditunjukkan Dari Dokter Asli Yaitu Jenazah Andi Oktavian Di Belakangnya Tidak Ada Kulit Yang Terkelupas Sama Sekali Di Foto Kami Pun Andi Oktavian Kulit Tidak Terkelupas Yang Terkelupas Kulit Kulit Yang Lain Tapi Kulit Andi Oktavian Tidak Terkelupas Sama Kacis Nah Kenapa Hanya Foto Kemudian Ketika Ditunjukkan Di Depan Menteri Hakim Foto Yang Disini Ada Luka Apakah Kan Sama Luka Yang Ditunjukkan Oleh Sudokter Yang Kota Ketelak Kami Foto Disini Dengan Foto Yang Kami Tunjukkan Sama Ada Ketelak Luka Disini Bahkan Itu Sebelum Mereka Melakukan Pemeriksaan Pakai Ibu Mantik Tidak Bakal Dibengar Begitu Karena Pertanyaan Saya Siapa Yang Menyebarkan Kebohongan Saya Atau Para Jaksa Jaksa Atau Para Aliyah Diteri Jaksa Bahkan Saya Berani Mengatakan Biar Kebohongan Adalah Obnum Obnum Penguasa Yang Ingin Memuaskan Risi Perut Yang Yang Paling Banyak Berat Kebohongan Adalah Obnum Obnum Pada Beruasa Yang Menguaskan Risi Perut Oleh Karenanya Saya Tidak Akan Berbikin Manis Saya Tidak Berbikin Manis Saya Tidak Berbikin Manis Saya Tau Dan Keyakinan Saya Saya Pasti Diputus Bersalah Itu Kekinan Saya Saya Pasti Diputus Bersalah Dalam Kasus Ini Kenapa Karena Orang Obnum Polis Yang Menepak Itu Mereka Dilebaskan Berarti Mereka Benar Kalau Mereka Benar Benar Saya Salah Saya Yakin Tidak Mungkin Yang Mulia Memutuskan Saya Benar Tidak Mungkin Saya Yakin Saya Pasti Diputuskan Bersalah Sebab Kenapa Anda Menjadi Sakin Yang Mulia Memutuskan Saya Tidak Bersalah Maka Nanti Akan Terungkap Siapa Dalam Dalam Pembantayan KM Saya Yakin Saya Pasti Diputuskan Bersalah Itu Kekinan Saya Saya Berpikir Pahit Setidak Berpikir Panis Dan Jiwa Saya Berjuang Dimanapun Diletakkan Tetap Saya Akan Tahan Saya Tidak Peduli Seberapa Besar Tuntutan Seberapa Besar Ancaman Seberapa Besar Hukuman Tetap Saya Akan Tegak Berdiri Tidak Akan Menuntukkan Kepala Untuk Melawan Kesoliman Melawan Ketidakadilan Melawan Kementara Di Membela Wangsa Di Membela Agama Membela Rakyat Membela Indonesia Jangankan Hanya Di Penjara Nawa Saya Jiwa Saya Murah Harganya Yang Terakhir Yang Mulia Saya Ingatkan Saya Ingatkan Biri Saya Sebenarnya Pertama Saya Ingatkan Biri Saya Wahai Bahar Bismillah Segala Perbuatan Yang Engkau Lakukan Wahai Bahar Akan Dibitai Pertama Jawaban Hei Bahar Kamu Kelak Bahar Di Akhirat Pertama Berkara Hal-hal Yang Tidak Tampak Yang Tersembunyi Semua Pada Hari Itu Terbuka Bahar Bismillah Pertama Kali Saya Ingatkan Biri Saya Kedua Saya Ingatkan Pada Puasa Pada 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 Saat Ini Anda Membela Saya Kalau Saya Benar Anda Mendapatkan Bahar Tapi Jikalau Saya Salah Maka Anda Akan Dimitai Pertama Jawaban Allah Karena Membela Orang Salah Yang ketiga Yang Mulia Saya Ingatkan Berajar Anda Sekarang Menuntut Saya Besok Akhirat Anda Akan Ditutup Oleh Salah Penutup Yaitu Allah Terakhir Saya Ingatkan Bajar Hakim Yang Mulia Sebagaimana Saya Mengingatkan Diri Saya Sekarang Majlis Hakim Bisa Mengadil Saya Sekarang Majlis Hakim Bisa Mendudukkan Saya Kelak Di akhirat Majlis Hakim Akan Dihudukkan Oleh Allah Dan Akan Diadili Oleh Maha Adil Yaitu Allah Tidak Ada Pangkat Pada Hari Tidak Ada Jalanan Pada Hari Itu Allah Raja Dan Hakim Pada Hari Itu Dan Majlis Hakim Akan Menjawabkan Dan Saya Tutup Planoid Lisan Baya Ana Bahar Ana Bahar Ana Bahar Hafidu Sayyidin Mustafa Al-Mukhtar Ana Bahar Hafidu Ali Abu Al-Talib Hasad Al-Hunayni Al-Badad Ana Bahar Harfidu Man Ismua Makdun Al-Kur'an Al-Kawthar Sayyidah Sayyidah Cucu Sooran Habib Al-Mukhtar Sayyidah Sayyidah Cucu Imam Ali Al-Mukhtar Singa Perang Bunik Dan Singa Perang Badat Saya Bahar Cucu Seorang Wanita Sayyidah Fatima Yang Terlaka Al-Qur'an Allah Tetapkan Namanya Sebagai Al-Kawthar Saya Bahar Bersumpah Sebagaimana Sumpah Sumpah Saya Dalam Demi Allah Selama Hadwa Mata Saya Masih Terbuka Untuk Melihat Kemungkaran Melihat Ketidakadilan Melihat Kezoliman Melihat Penindasan Maka Selama Itu Bahar Bismillah Tidak Akan Pernah Tunku Dan Akan Selalu Makin Melawan Ketidakadilan Kezoliman Dan Kemungkaran Tersebut Dari Manah Datangkan Baik Dari Kawan Dari Lawan Atau Bahkan Dari Diri Saya Terima Kasih Majlis Hakim Yang Mulia Bandung 4 Agustus Pengadilan Kediri Bandung Bahar Bina Bismillah Terima Kasih Majlis Hakim Yang Mulia Terima Kasih Saudara Saudara Pengacara Dan Sekali Terima Kasih Pada Seluruh Saudara 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 Polisi Polisian Korset Korespondan Yang Telah Mengawal Sini Dari Awal Sampai Akhir Dan Terima Kasih Pada Selur Yang Telah Setia Para Pencinta Pencinta Sejati Yang Telah Hadir Untuk Menduk Menduk Saya Saya Tidak Minta Bebas Saya Tidak Minta Bebas Saya Tidak Minta Bebas Mudah Mudah Jikalau Caksa Misal Intervensi Jikalau Polisi Misal Intervensi Maka Saya Berharap Dan Berdoa Mudah Mudah Majlis Hati Tidak Bisa Ditervensi Amin Selamat Walaikum Orang Tunggu Wabarakatuh Jadi Kami Majlis Hati Secara Kepulat Menerima Perkala Kami Ya Karena Kitas Ya Diperintahkan oleh PN6 Untuk Mengapili Hati Sebetul Ya Kami Tidak Mau Kami Hanya Karena Majlis Kenegara Jadi Kami Lalu Semua Terima Segala Semuanya Mungkin Habib Bukan Habib Adalah Cora Pernyata 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 Ijin Yang 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 As Vas Dulu Saya Apui Saya Kalo Kasus Yang Dulu Saya Apui Saya Salah Secara Negara Saya Apui Tapi Tidak Dalam Adalah Tapi Dalam Kasus Ini Saya Tidak K�� mengaku salah baik dalam negara secara konstitusi yang saya yakin saya konstitusi harga mati saya dalam kasus ini secara negara ataupun secara agama tetap saya tidak akan pernah bersalah merasa bersalah atau lagi menyesal kalau yang dulu ya saya merasa bersalah saya saya mengaku salah secara negara dalam kasus ini secara negara dan secara agama saya tidak pernah mengaku bersalah tidak bertanya apakah habib menyesal dan sebagainya apakah mereka melakukan salah tidak itu terlalu itu beakinan kami hanya kami melihat dari positif bukan berarti apakah bagaimana-bagaimana yang habib dan sedikit berdasarkan kami karena jika kami pun sampai ini ayah berusaha ya insya Allah ya bahwa aku juga adalah seorang manusia yang sama-sama yang sama-sama sama Allah ya yang menyebabkan kegiatan yang sama ya dihadapan Allah subhanallah Allah subhanallah ya ini mungkin artinya bagi kami suatu kormatan juga bisa yang menyebabkan kegiatan yang kami mengaku